Nanti, terkait hasil visum yang kabarnya udah keluar, kalau boleh tahu hasil visum itu kapan sih keluarnya? Ya, jadi kalau untuk hasil visum belum diberikan oleh pihak rumah sakit, tapi yang selesai adalah hasil lab. Oh, ada bedanya berarti? Beda, jadi kalau visum itu keseluruhan, kalau ini adalah hasil lab, cek darah yang diberikan oleh penyidik setelah selesai di rumah sakit. Jadi, dijadikan satu untuk diobservasi oleh ahlinya, jelas. Oke, selama ini kita cuma tahu hasil visum, hasil visum. Ternyata ada hasil lab, hasil lab ini diperiksa pada saat Loli melakukan visum kah? Atau memang ada keperiksaan lagi gitu loh? Iya, jadi kemarin dari pertama ada visum pertama. Visum pertama. Nah, kemudian kedua ada visum tambahan. Oke. Nah, itu yang dicek. Yang visum tambahan itu ya? Oh, jadi itu yang baru selesai, kemarin diambil penyidik, lanjut, setelah itu diberikan ke rumah sakit RSCM untuk diobservasi, kemudian untuk menjadi bahan kesimpulan. Oke, berarti melakukan tes lab itu di Flores Jaksa? Bukan, memang ada di tempatnya, di salah satu rumah sakit. Rumah sakit, oke. Lab itu apa aja sih meliputi apa aja? Darah. Kemudian? Iya, dan lain-lain lah ya. Jadi memang yang paham itu adalah ahlinya yang jelas. Sudah di penyidik. Sudah di rumah sakit RSCM, di ahlinya. Sudah diberikan oleh penyidik. Mungkin hasilnya kita nggak bisa tahu, tapi si darah ini akan mengarahkan ke mana gitu? Akan menjadi bukti apa gitu loh? Iya, jadi ahlinya itu mengumpulkan atau menyimpulkan itu harus lengkap. Karena memang yang dilaporkan oleh NM adalah asusila. Asusila. Iya. Darah ini menjadi faktor penentu terbuktinya asusila itu terjadi atau tidak? Atau hanya sebagai tambahan pendukung visum? Iya, jadi yang tahu adalah ahlinya. Ya, jadi nanti kita tanya atau nanti bisa dibuka di pengadilan, Pak. Kalau itu yang memang yang tahu ahlinya. Terima kasih telah menonton!